Kebakaran yang melanda pasar Kampung Galapuang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin, 31 Juli 2023, dini hari menghanguskan belasan petak kios. Kapolsek Nansabaris, Ibtu Fahnedi mengatakan, setidaknya ada 18 kios yang hangus di lalap api. Ia menyebut, kios yang terbakar tersebut umumnya membakar toko perlengkapan harian atau PMD, pakaian, plastik, buah-buahan, lauk, dan beberapa toko lainnya. Untuk penyebab terjadinya kebakaran kami dari kepolisian masih melakukan penyelidikan, katanya, Senin, 31 Juli 2023. Ia menuturkan, kebakaran ini pertama kali diketahui oleh warga yang melintas di kawasan pasar. Ketika itu ia melihat api berkobar dari salah satu kios. Pihaknya mendapati keterangan bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, untuk mengungkap penyebab kebakaran, pihaknya memeriksa sejumlah saksi dan melakukan oleh TKP atau tempat kejadian perkara. Dari pantauan tribunpadang.com, kios yang terbakar kini tinggal puing. Terlihat sebagian pusing yang terdiri dari seng dan kayu-kayu yang tak habis terbakar berserakan di sekitar bangunan.